Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya Kali ini kita mau Kita sebenarnya cuma mau ngasih nama Untuk anggrek-anggrek koleksinya Mas David Kenapa? Bukan hanya yang di koleksi, tapi semuanya harus ada ID-nya Jadi kalau misalkan mau dipindah tangan Nanti ID-nya itu ada Oke, jadi untuk identifikasi ya Mas Kayaknya Kayak ini contohnya Ini ya Ini para palenapsis Lekugi Oke, untuk yang baru saja dikasih nama-nama ini Mas Kira-kira sudah boleh diambil nggak? Ya udah sih Sebenarnya ini juga udah nempel di media Iya Jadi udah boleh sih sebenarnya kalau misalkan Teman-teman ada yang mau gitu boleh Nanti tinggal WA aja WA-nya ada di deskripsi Untuk Kenapa sih kok kita kasih ID Itu kan karena ada tanaman-tanaman yang mirip sebenarnya Oh gitu Ini kan misalkan Kita setelah aja para palenapsis Lekugi ya ini tadi Yang kayaknya Ini Lekugi Terus Ada nih Itu tadi teman Ini Kanamannya mirip kan Tapi ini beda ID Ini sama-sama para palenapsis Tapi yang ini Lekugi Yang ini Labugensis Dan tentunya Warna bunganya juga beda Tapi bentuk daun sama tanamannya mirip ya Mas Mirip Bentuk tanamannya mirip Cuman untuk karakter yang dewasa nanti yang Labugensis itu lebih panjang Dibanding yang Lekugi Tapi kalau di Labugensis itu Daunnya akan lebih bulat daripada yang Lekugi Ini udah agak lebih panjang Ini yang Labugensis Hampir gini Hampir bulat ya Ya hampir bulat Hampir lonjang Cuma Di Apanya Nah kalau yang Lekugi ini Di Lekugi ini Ada Ada belahannya Ya kalau yang ini Lakukannya Lebih Jelas Lebih jelas Itu Mau contoh bunganya Boleh Saya tapi lagi gak pegang HP Ada di Instagram kita tapi Nanti Instagram kita juga Kita cantumin di Deskripsi Jadi kalau misalkan mau lihat Contoh bunganya ada Kedua jenis ini pernah mekar di kita Oke Ada Terus kalau misalkan Mau Tadi kan disinggung soal harga juga ya Iya Kalau misalkan Yang dewasa Ini kebetulan ada yang lagi Spike Mana Ini Ya itu Kocel di belakang Iya Itu ada Ini lagi spike Jadi Kalau misalkan ini juga udah adaptasi kan Jadi kalau misalkan teman-teman mau Nanti bisa Mekarnya di tempatnya teman-teman Oke Kalau yang ini Harganya 400 ribu Yang ini juga sama Ini udah sama-sama dewasa Tapi memang tipenya Labu Gensis lebih panjang Dibanding Si Sama-sama 400 ribu Ya Sama-sama 400 ribu Kalau misalkan Yang mau agak kecil juga ada Oh ada mas Ada Bentar Kita jarikan Yang labu ya Ini Ini yang labu Gensis Yang ini Harganya Berapa Kasih tau gak ya Yang ini harganya 50 ribuan 50 ribu Oh ini stoknya banyak mas Oh gak banyak sih Tapi Ada ya Ada Jadi kalau misalkan teman-teman Ada yang pengen Nanti bisa wek aja Jadi kalau misalkan Kita kehabisan stok Ya mohon maaf Tapi kalau misalkan selama Masih ada Nanti kita bagi-bagi Biar Sama-sama punya koleksi Kalau untuk yang lebih dewasa Itu tadi berapa Nanti lewat wek aja ya Ya udah Ya udah Ini Untuk yang lagu G.I Yang segini Harganya Yang ini seratus ribuan Seratus ribuan Ya Lagu G.I nya Seratus ribu Labu Gensis nya Lima puluh ribu Jadi kalau misalkan teman-teman Biar sekalian Seratus lima puluh ribu Udah dapet dua Untuk sekalian Biar Enggak kemahalan Jadi kan Kalau misalkan ini Satu kilo muat dua plan Oke Biasanya kan Memang ongkirnya itu Yang mahal ya mas David Ya sebenarnya Tergantung jarak Lanjut mas David Sekarang kayaknya Lanjut mas David Saya yang mau lanjut Lanjut Ngasih ID Tapi gini Kalau mau Kalau ngasih ID Itu Jangan lupa ya Itu pakai kertas yang tahan air Oh Kalau apa merknya Silahkan cari di toko buku Di alat tulis Gak apa-apa Oke Kalau yang Sepidolnya yang permanen Atau pakai pensil bisa Oke fungsinya Untuk pas Kalau kita siram-siram Biasanya ya Atau kena pupuk Biasanya Oke Jadi ini cukup Sampai disini dulu mas Videonya Iya Atau mau dilanjut Oke Oke kalau begitu Terima kasih Teman-teman semuanya Yang sudah Belum Teman-teman semuanya Yang sudah menonton Saya sama mas David Kamu pamit undur diri dulu Terima kasih Dadah Bye-bye